Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui belum ada investor asing yang mau menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini terungkap saat Bahlil dicecar anggota Komisi 6 DPR soal investasi di IKN 11 Juni lalu. Apakah belum ada gambaran dari Kementerian Investasi terhadap eskalasi peningkatan potensi investasi di IKN Pak? Ini kenaikan 300 ini bayangannya Kementerian Investasi akan didapat dari mana Pak? Karena saya melihat jujur aja yang saya dengar bahwa IKN tidak lagi menjadi target prioritas nomor satu dari pemerintahan mendatang. So seperti janji presiden sebelumnya bahwa IKN ini majoritinya akan datang dari investor asing kan harus dikebut Pak. Otherwise APBN lagi. Atau utang baru. Bahlil beralasan. Investor asing di IKN belum masuk karena menunggu pembangunan tahap satu selesai. Sementara pembangunan tahap satu di IKN sepenuhnya dari PMDN bukan dari asing. Investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing. Desain kita itu adalah kluster pertama ini selesai yang disebut dengan apa jalan utama ya lingkaran satu. Sudah selesai baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua tahap kedua. Asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat karena infrastruktur mereka di kluster kedua itu baru bisa klirkan. Hingga Juni 2024 investasi dalam negeri yang telah masuk di IKN mencapai 51,35 triliun rupiah. Sementara target ditetapkan di 2024 sebesar 100 triliun rupiah. Sementara dari luar negeri atau asing belum ada. Padahal pada Desember 2023, Bahlil Lahadalia mengklaim sudah ada investasi asing yang masuk ke proyek IKN. Seperti kami kutip dari kompas.com 23 Desember 2023, Bahlil bilang, Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi yang sudah masuk hampir kurang lebih 50 triliun. Demi mencapai target, Presiden Joko Widodo bahkan meyakinkan para investor menanam uang di IKN merupakan investasi masa depan. Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang. Karena jalan tol dari balik papan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Tapi kalau Bapak Ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis. Kita tahu harganya kan antara 400 ribu sampai 800 ribu. Di balik papan saja 1 meter sudah 15 juta. Di Jakarta serah 200 juta. Tapi harga itu saya sampaikan sekarang, besok bisa berubah. Namun mantan kepala Bapak Penas Andri Nov Caniago menyaksikan investasi cepat di IKN. Ia pun meyakini belum ada bukti konkret investor tanah modal di IKN. Yang kedua tidak realistis mengundang investor besar untuk masuk ke sana. Apalagi dalam waktu dekat. Tapi mungkin saja nanti di pertengahan 10 tahun kemudian melihat kawasan Kalimantan sudah makin bergerak. Maka ada kawasan penunjang yang disiapkan di bagian dari IKN. Itu menjadi tempat masuknya investor besar dan menang. Bukti konkret tertariknya itu, kalau sekedar pernyataan tertarik itu kan artinya bisa macam-macam. Sekedar orang menyatakan berminat, saya tertarik. Tetapi yang konkretnya kan tidak hanya itu. Dia harus menunjukkan penyetoran modalnya, penempatan uangnya. Yang jelas tidak ada bukti. Tidak ada bukti investor asing mau masuk IKN? Belum ada bukti konkret investor itu sudah menanamkan kakinya di sana. Yang ada, yang mereka pernah menyatakan tertarik, menambah investasi di tempat lain. Tak cuma soal target investasi yang meleset. BPK mengungkap temuan empat masalah dalam pembangunan IKN pada tahun 2022. Pertama, pembangunan infrastruktur belum selaras RPJMN tahun 2020-2024. Hal ini belum sesuainya dengan Renstra Kementerian PUPR dan Rencana Induk IKN. Kedua, persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai. Hal ini terungkap dari persiapan lahan masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan. Ketiga, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi. Menurut BPK, hal ini terjadi karena kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi hingga harga pasar material dan sewa kapal tongkang yang tak terkendali. Terakhir, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan. Hal ini terungkap saat serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap 1. Pemerintah optimistis dengan target pembangunan IKN. Bahkan Presiden Jokowi yakin bisa berkantor di IKN mulai Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV Kita bahas soal investasi di IKN malam ini bersama dengan pelaksana harian Deputi KSP, Ali Mohtar Ngabalin, dan juga ada anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Haris Turino. Selamat malam, Bu Ngabalin. Pak Haris sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Bu Ngabalin dulu ini. Ini berubah-ubah terus ya. Kemarin Desember, Pak Menteri, Pak Bahlil mengatakan sudah ada investor asing yang masuk. Tapi kemarin di DPR bilangnya belum ada. Katanya masih menunggu pembangunan tahap 3 gitu ya, kalau saya tidak salah. Apa sebenarnya yang ditunggu sih? Kenapa dari sekarang belum ada yang masuk? Ada apa ini? Ya, ini penting untuk harus dilakukan apa ya, klarifikasi terkait dengan mungkin publik atau termasuk kompas mungkin boleh menilai berubah-berubah. Nah, di tangan saya ini masih ada progres fisik pelaksanaan. Pelaksanaan mulai sejak awal sampai dengan terakhir. Mulai dari bahan informasi progres IKN dari awal sampai dengan hari ini. Oke. Diketahui bahwa pembangunan IKN itu kan bukan tahap pertama kemudian finish selesai, bukan. pembangunan IKN itu sampai pada hari ini mencapai 80-90 persen. Itu untuk tahap pertama. Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden sejak awal dan begitu juga dengan pernyataan Pernyataan Pak Bahlil, Menteri Informasi dan BKPM. Jadi kalau tahap pertama, ini kan masih ada tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Dalam posisi seperti inilah, kenapa kita menyebutkan sejak awal bahwa menjadi persoalan sangat amat penting itu kemarin setelah masuk COVID-19 kemudian ada panggelaran pesta luar biasa bagi Indonesia itu adalah pemilu presiden, kemudian orang membicarakan dan seraya menunggu perkembangan peta politik terakhir. Oke. Jadi tahap pertama ini harus dilihat dalam skema yang diatur oleh pemerintah, oleh Presiden Joko Widodo. Tidak pada skema-skema yang lain. Kalau hari ini kemudian seperti itu yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi, kemudian dikemukakan oleh Pak Menteri Bahlil di DPR, ini sejalan sinkronnya jelas, posisinya jelas. Apa yang dijelaskan Pak Bahlil itu sama seperti yang dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam tahapan pembangunan IKN. Oke. Jadi tidak ada yang berubah-berubah, tidak ada yang berbeda. Oke, Bunga Balin kalau begitu memang investor asing belum ada ya memang Bunga Balin ya? Tidak pernah kita menyebutkan bahwa yang ada ini sampai sekarang ini, Presiden menyebutkan mereka antri. Antri dalam apa yang sudah dilakukan itu adalah agreement yang dilakukan. Jadi gentleman agreement yang dilakukan terkait dengan para investor asing itu di IKN, di pembangunan IKN. Oke. Oke, sederhananya sudah ada atau belum ada? Belum ada. Belum ada ya investor asingnya ya? Apa yang membuat mereka belum mau berinvestasi atau belum melakukan agreement tadi? Mesti dibangun dulu, kan infrastrukturnya harus dibangun. Kita mesti menunjukkan bahwa tingkat keseriusan itu harus terjadi. Tahap pertama, makanya kan dijelaskan itu tahap pertama 80% ini. Sekarang setelah pemilu kemudian Presiden terpilih, Bapak Prabowo, Subianto, dan Gibran terpilih, maka berduyun-duyunlah orang itu mengantri seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan gentleman agreement itu dilakukan sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Itu penjelasannya resmi dengan data yang sekarang saya pegang ini. Oke, baik. Sekarang situasi politik kan boleh kita katakan sudah stabil ya Bu Ngabalin ya? Karena sudah ada Presiden terpilih, sisa menunggu di lantik. Bahkan nanti Juli Pak Presiden sudah mau berkantor di sana begitu kabarnya. Jadi gimana itu? Apakah itu sudah bisa meyakinkan investor tidak? Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari perkembangan percepatan pembangunan IKN ini. Itu juga yang membuat kemarin kami berkali-kali juga termasuk di Kompas kami telah memberikan keterangan bahwa dengan jabatan baru bagi mantan kepala otorita IKN ini, ini memberikan syarat penting dalam tugas khusus yang diberikan oleh... Oke, tapi Bu Ngabalin apa sih jaminannya selain soal infrastruktur ini? Jaminannya negara dong. Jaminan apa yang mau dibutuhkan? Iya, jaminan bahwa investor... Ini pembangunan ibu kota negara loh. Ini pembangunan ibu kota negara. Jaminannya negara, jaminannya pemerintah. Oke. Apa yang menjadi kekhawatiran? Coba, coba jelaskan kepada saya biar saya kemukakan lagi. Oke, jadi ini kan yang dipertanyakan adalah ketika investor asing belum masuk, bagaimana ini nanti IKN ini kelanjutannya gitu loh? Iya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini proyek negara, bukan proyek pemerintah. Proyek negara, ibu kota negara ini. Ini ibu kota negara, bukan ibu kota pemerintah. Oke, baik. Proyeknya proyek negara. Oke. Maka pemerintah bekerja keras dari mendapatkan sumber dana, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk mempercepat pembangunan IKN. Clear itu penjelasannya. Oke, tapi begini Bunga Balin, bagaimana pemerintah negara, kalau Anda menyebutkan ini ada proyek negara, bagaimana negara kemudian menjamin, meyakinkan investor bahwa ini sudah siap untuk ada investasi di sini, investasi asing? Ya jelas. Tempatnya ada, wilayahnya ada, tanahnya dibagi dalam tiga opsi. Apakah para investor itu memiliki lahan yang ada, atau pemerintah bekerja sama dengan badan usaha, atau mereka sewa? Wilayahnya ada, undang-undangnya ada, pemerintahnya ada, Republik Indonesia-nya ada, ini proyek-proyek negara. Apa yang tidak dikhawatirkan? Atau apa yang mengkhawatirkan? Oke, baik. Saya tahan di sana. Seko Pak Haris, bagaimana Anda melihat soal investasi di IKN ini? Ya, jadi Pak Balil di dalam rapat sebelumnya dengan Komisi 6 DPR RI, kan Pak Balil mengatakan bahwa investor asing sudah siap untuk masuk ke Indonesia, bahkan sudah banyak jumlahnya. Nah, faktanya ketika di dalam rapat kerja terakhir, ketika saya desak, ternyata muncul pengakuan bahwa memang sampai detik ini tidak ada investor asing yang masuk. Nah, ini yang perlu dicatat. Satu kejujuran saja, kalau belum ada, katakan belum ada. Karena kita harus tahu bahwa selama infrastruktur dasarnya saja belum selesai, ya orang asing tidak bakalan masuk. Karena investor asing ini kan membutuhkan imbal hasil terhadap investasi yang dia tanam. Kalau kemudian infrastruktur dasarnya belum ada, penduduknya belum ada, ya mereka akan dapat imbal hasil berapa lama dan berapa besar. Tapi tidak masuknya investor asing, ini harus dicatat bahwa ini mungkin bisa menjadi blessing in disguise. Karena kalau kita dengar apa yang dikatakan presiden terpilih Prabowo di Qatar kemarin, bahwa kita membangun ibu kota itu adalah menggunakan kekuatan sendiri. Kalau kita lihat banyak negara lain yang memindahkan ibu kotanya, semuanya mengandalkan sumber daya dari dalam negerinya, bukan mengandalkan sumber daya asing. Yang kita bangun ini adalah ibu kota negara. Yang kita bangun ini adalah pusat pemerintahan. Bukan kawasan pariwisata, bukan kawasan industri. Sehingga memang alangkah lebih baiknya, bahwa tidak perlu terlalu terburu-buru. Sehingga sabarlah. Pemindahan ibu kota ini tidak ada urusannya dengan agenda-agenda politik. Menurut saya, ya sabar sedikit, gunakan kekuatan sendiri. Nanti pada waktunya, ketika memang infrastrukturnya sudah jadi, penduduknya sudah ada, secara otomatis, bukan hanya investor asing, investor dalam negeri juga akan berduyun-duyun masuk ke IKR. Oke. Menurut Anda ketika pembangunan ibu kota negara ini, yang kalau tadi Bunga Balai mengatakan ini tuh bukan pembangunan pemerintah, negara punya gitu. Ada investasi asing yang diharapkan untuk bisa menjadi investor dan pembangunan ini bagaimana? Bagi kedaulatan bangsa? Ya, kalau kita dengar apa yang dijadikan pedoman adalah apa yang dikatakan presiden terpilih. Jelas presiden terpilih di Qatar mengatakan bahwa kita akan membangun dengan kekuatan sendiri. Sekali lagi, ini adalah simbol kedaulatan Indonesia. Sehingga sebaiknya menggunakan kekuatan sendiri. Jadi, tidak salah buru-buru mengharapkan asing masuk tidak bakalan masuk dalam waktu dekat. Karena infrastruktur dasarnya belum ada. Lalu kita lihat ya, yang sebenarnya dianggarkan oleh pemerintah, ini kan besarnya sekitar 90 triliun. Sudah dipakai 2021 sampai 2024. Dan tahun depan, APBN akan menganggarkan hanya 16 triliun. Ya, karena memang sisanya tinggal 16 triliun. Nah, 90 triliun ini belum cukup untuk membangun infrastruktur dasar. Jadi, sangat berharap. Jadi, jangan buru-buru begitu, Bang Haris. Jangan buru-buru. Oke, Bunga Balin. Belajar dari negara lain, mindah ibu kota ini bukan 5 tahun. Oke, Bunga Balin bagaimana? Apalagi 2 tahun. Dua pernyataan, Mas Haris, tadi benar. Dua pernyataan, Mas Haris, tadi benar. Yang pertama adalah infrastruktur dasar. Karena itu, 80% itu menjadi jaminan bagi pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan pembangunan ibu kota negara. Catat baik-baik, 80% itu adalah wujud nyata daripada pembangunan infrastruktur dasar. Terima kasih itu, Mas Haris. Kami anak-anak Indonesia. Jadi, kita salingin. Oke. Yang kedua. Yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, Mbak. Yang kedua ini tadi. Tadi juga, Mas Haris benar. Bahwa pembangunan ibu kota negara ini di semua negara tidak 1-2 tahun, tapi mebutuhkan cukup lama. 15-20, bahkan 25 tahun. Karena itulah, 2 tahun tahap pertama ini menjadi jaminan bagi pemerintah Indonesia. Oke. Saya terima kasih kepada Mas Haris tadi, benar. Bahwa ibu kota negara itu adalah menyangkut citra negara Republik Indonesia. Oke. Benar itu. Baik, kita tahan di sana. Bung Haris, Anda sendiri optimistis. Kemudian, kalau Presiden kan menginginkan Juli nanti sudah berkantor di sana. Agustus, 17 Agustus akan dilakukan di sana. Proses pemindahan juga akan dilakukan secara bertahap. Ya, enggak mungkin. Kantor di sana itu mau ngurusin apa? Ya, penduduknya enggak ada. Ya, infrastrukturnya belum ada. Terus mau ngurusin apa ada di sana? Saya yakin katakan Presiden terpilih. Kan infrastruktur sudah digenjot ini? Sudah digenjot dilakukan? Belum ada. Air bersih saja belum siap. Juni ini masuk air bersih kabarnya? Ya. Kalau memang, kita lihat aja nanti faktanya seperti apa. Dan kalau mau ngantor di sana, selama tidak ada penduduknya. Oke. Baik, jadi Anda pesimis ya? Bisa cepat-cepat pindah ke IKN ya? Ya. Realistis, bukan pesimis. Tetapi realistis. Oke. Baik, terima kasih Pak Haris. Terima kasih juga Bunga Balin sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih.